Jadi guys, di video kali ini kita mau dibeliin hewan random sama ojek, cuma kalau sekarang kita belinya tuh di Yogyakarta guys. Soalnya aku tuh biasanya bikin video kayak gini di Bandung. Dan kalau di Yogyakarta, kira-kira akan dibeliin apa ya guys sama mobil bang gojeknya? Tapi sebelum video ini dimulai, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu guys, supaya aku makin cepat lagi di Gajus Satu Network-nya di tahun ini. Call the subscribe lalu kita masuk ke videonya guys. Let's go! Oh iya guys, di video kali ini aku lagi di Yogyakarta dan ini aku lagi di mobil ya guys. Nah, ada teman-teman yang ngasih saran ke aku buat bikin konten gojek, tapi lain di Bandung guys, karena kan udah bosen kalau di Bandung ya. Nah, kita kan lagi di Jogja. Nah, makanya nih, kita akan coba buat minta tolong gojek guys, buat dibeliin hewan kita apapun itu ya guys, ke pasar pasti aja, yang pasti sudah ada hewannya ya guys. Kebetulan ini kan udah jam 16.09 nih, nah si pasti ini tuh kalau aku lihat di map sih tutupnya jam 16.30. Jadi ini aku belum sampai ke tempat penginapan ku juga, nggak apa-apa. Kita akan pesen dari sini gitu ya guysnya. Nah, seperti biasa, kalau misalnya teman-teman belum tahu, jadi nanti kita tuh akan kontak gojek untuk minta tolong kayak dibeliin hewan apapun, pilihan sama dia, dan kita tuh nggak ngasih tahu ini hewan apa yang bakal kita beli gitu guys, surprise buat kitanya. Nah, nanti kalau misalnya si gojeknya nyampe, kita akan lihat apa aja hewan yang dibeliinnya, dan nanti kita pelihara hewannya. Seperti itu guys ya, kurang lebih konsepnya. Nah, sekarang aku mau coba untuk pesen dulu ya guys ya gojeknya ya. Biasanya aku tuh pesennya di GoShop, dan paling sering ya pastinya aku dari pasar belum suka haji ya, kalau dulu ya di historiku juga ya. Nah, ini kita mau belajar di mana, di pasar pasti aja guys. Kita cari ya, pasti sunah hewan tanaman, ya di situ. Ini biasanya kita ngomong kayak beli hewan apa aja, budget 200 ribu, 200 ribu aja ya guys ya. Biasanya gojek juga bawa uangnya, kalau yang cash kayak gitu kan biasanya dia nggak begitu banyak lah, karena aku juga jarang ya guys ya bawa uang cash banyak ya. Jadi 200 ribu aja, tapi jangan kasih tau saya biar apa ya kayak biar, tapi jangan kasih tau saya gitu ya guys ya. Nanti saya kasih tip kita, oke. Nah, itu yang dibeli, ini hewan aja. Estimasi harganya 200 ribu. Beli hewan apa aja, bebas, budget 200 ribu. Jangan kasih tau saya biar kejutan ya tulisnya gitu ya. Biasanya tuh ada gojek yang beli satu hewan, ada gojek yang beli banyak hewan, kayak gitu guys. Jadi beda-beda gitu ya, tergantung si gojeknya gitu. Dan biasanya gojeknya bingung sih, karena aku biasanya tuh kayak langsung nelfon gojeknya gitu guys ya, supaya si gojeknya nggak bingung. Aku langsung aja kasih ke hotel aku ya, hotel aku nggak begitu jauh sih sebenernya guys ya. Dan kita langsung aja beli dan antar sekarang guys. Kita coba telfon gojeknya ya guys, sering-sering bingung biasanya. Dan sering nggak bawa uang ini juga sih, nggak bawa uang kayak sesuai nominal kita mau biasanya ya. Nah, kita coba telfon guys. Kita akan mengetahui gimana reaksinya kalau misalnya gue cekin di Jogjek ya. Kalau di Bandung ya, kadang-kadang bingung, kadang-kadang tau gitu, atau mungkin ada pernah nonton bagaimana, aku juga nggak tau ya. Tapi banyaknya bingung sih, ntar nelfon berkali-kali, bahkan beberapa kali juga ada yang sudah niat untuk memberitahu gitu kan. Mas, kalau mau beli ini atau kayak gini aja gimana gitu kan. Halo? Ya, mas aku mau beli hewan di pasar pasti, budgetnya 200 ribu, tapi hewannya terserah mas, pilihin aja gitu loh, biar kejutan ke sayanya. Oh gitu? Iya, bisa mas. Apa aja ya? Iya, bebas, apa aja. Jangan dikasih tau tapi ke saya mas ya, biar nanti surprise gitu. Aku lagi bikin video, lagi bikin konten kayak gitu. Siap, aman mas? Baik. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, nanti boleh dikontak aja ya mas ya? Siap, siap. Oke, terima kasih mas. Yo. Sama-sama, yuk. Kok gampang ya? Cuma gitu doang? Kok nggak bingung sih? Biasanya orang bingung guys, kayak, maksudnya apa ya mas? Setelah ini harusnya gimana mas? Terusnya gimana? Tapi ini enggak guys. Itu kayak, yo. Nah biasanya, kalau misalnya memang yang nggak banyak ngomong, kayak nggak banyak nanya itu, emang sekalian hiburan juga buat mereka. Biasanya kayak mereka tuh ke pasar hewan, ternyari-nyari, hiburan juga biasanya suka hewan. Biasanya ya guys ya. Karena pengalaman aku, kalau misalnya Gojek yang nanya-nanya tuh, biasanya dia bener-bener nggak paham, dan kayak clueless gitu loh guys. Tapi kalau misalnya nggak nanya, langsung oke-oke aja. Dia memang punya ketertarikan di sana gitu. Oke, nanti mungkin kita akan temui ya guys ya. gojeknya ya. Kalau misalnya emang gojeknya udah sampai. Dan kalau misalnya ada update-an, tiba-tiba ntar ada telepon, atau gimana-gimana. Aku juga bakal kasih lihat ke teman-teman guys. Semoga hewan-hewannya itu mantep-mantep ya guys. Aku juga penasaran nih, kalau di Jogja bakal dibeliin apa guys. Oke guys, ini kita udah sampai ya. Aduh mas, makasih banyak ya mas. Aduh, makasih banyak ini. Tapi kok masnya keren ya? Kayak nggak bingung ya tadi ya. Ah ini berapaan aja nih? Kira-kira. Wah, oh ikan. Berita ikan. Tadi waktu mas pertama kali aku kabarin kayak gitu, itu pikiran mas apa tuh? Bingung. Maaf ya mas ya. Terus gini. Pertama kali. Pertama kali ya. Pertama kali ada kotoran. Aneh ya kayak gini ya. Iya sih. Aku suka, aku orang Bandung. Biasanya suka bikin kayak gini di Bandung. Jadi mungkin kalau di sana udah pada biasa. Makasih ya mas ya ini ya. Aku juga nggak tau ini apa. Ntar aku bakal coba buat buka dan kasih lihat ke teman-teman ya. Oke deh mas, gue lagi ntar aku kasih tipu mas. Iya, terima kasih. Terima kasih ya. Oke guys, kita akan coba buat lihat ya. Ini kira-kira kita udah dapat apa guys. Oke guys, kita udah sampai ini di mobil. Karena tadi di luar agak-agak lumayan ya guys ya suaranya. Dan di dalam juga pas aku cek tadi agak gelap. Jadi kita langsung aja lihat guys. Dan yang dibelikan bapaknya adalah. Nenewahin. Cara-cara-cara. Cara-cara. Ikan lohan guys ya. Ya ampun. Ikan lohan guys. Tapi ini agak kayak basa-basa bocor gitu ya. Wah bocor ini guys kayaknya. Tapi aku bawa sih plastik ya. Bagus banget dibelikan ikan. Karena sebenarnya aku tuh agak-agak menung ya guys ya. Saya takutnya dibeliin burung kayak gitu-gitu kan. Kalau burung kayak gitu biasanya. Kalau misalnya burung-burung kan lebih rentan ya. Karena aku kan ini dari Yogyakarta ke Bandung. Dan aku baru pulang besok gitu guys. Nah kalau ikan. Kebetulan aku udah bawa plastik, bawa oksigen. Karena aku juga bawa beberapa ikan ya. Bahkan ada yang udah aku beli daya 2 hari yang lalu. Itu masih aman juga kan ikannya. Jadi kalau misalnya ikan kayak gini sih aman. Nanti kita akan coba buat packing ulang. Karena ini juga kelihatannya bocor ya guys ya. Dan sama kita akan dikasih oksigen gitu loh. Tadi aku juga nitip beli makanannya. Serta dibeliin makanannya kayak gini ya. Ya bener-bener satu bonggol makanan. Dan disini juga ada harganya guys. Ikan lohan 200, makanan 30. Oh berarti nomor lebih 230 ribu. Tapi biasanya sih langsung ditarik ya guys ya. Dari Gopay kita. Kalau misalnya ada lebih-lebih kayak gini. Kayak gitu sih guys. Oke deh. Kalau kayak gitu lumayan. Dapetnya ikan lohan ya kita akan setting ya guys. Karena kebetulan di rumah kesanaku juga. Ada beberapa akuarium yang sudah istilahnya sudah kosong. Bisa dirandingin lagi. Kita bisa masukin lohan kesana. Karena lohan adalah salah satu ikan yang solitar juga. Jadi gak bisa digabungin kemana-mana. Dan pengalaman aku kalau misalnya lohan dikasih pasir. Kayak gitu-gitu tuh kurang oke. Kurang bagus. Jadi paling enggak nanti si lohan itu sama aku akan dikosongin dulu akuariumnya. Dipolosin semuanya. Baru sama kita akan dimasukin lohan ya. Kayak gitu guys. Ini kita sambil kasih instruksi juga ke Haikal. Supaya Haikal nyiapin akuariumnya guys. Kayak gitu oke. Paling nanti kita lanjutin lagi. Kalau misalnya kita udah sampai rumah guys. Kalau di Jogja ternyata kita dapetin lohan 200 ribu. Kalau menurut temen-temen worth it atau enggak. Bisa tulis aja langsung di kolom komentar guys. Kita akan lanjutin lagi videonya kalau udah sampai Bandung. Oke. Oke guys. Jadi kita udah sampai rumah. Ini ada Haikal juga ya guys. Ada Paisal juga. Ini aku ngerangin aku pakai HP. Karena kamera tuh tinggalan dirobat tuh ya guys. Nah by the way ini tuh sebenarnya udah sampai dari kemarin. Cuman karena kita baru bisa sekarang nge-reviewnya. Jadi sama kita tuh kayak istilahnya di packing ulang. Soalnya kemarin packing aneh tuh memang sudah bocor ya kalian. Itu tuh kayak udah bocor. Terusnya juga oksigen gini-gini tuh kan udah habis. Kebetulan kan kita juga punya oksigen ya gitu. Jadi kita udah isi oksigen. Nah untuk si ikan lohan ya aku bakal taruh sini. Dan sebenarnya kan lohan tuh kalau misalnya mau oke. Si kayak si pasir gitu-gitu diawasin sih ya kali. Iya. Eh ini. Gak begitu jadi matalah ya. Kalau misalnya sepengalaman gue sih. Kalau misalnya hasil lohan tuh bagusnya kayak polosan. Kemudian kita disini tuh ada quarry ring ini. Sebenarnya ini warry ring ini awalnya tuh quarry sebab lebih. Kemudian kekala aku tuh ada boton ya. Dengan warna yang cuma sebab putih sama kita udah diganti pasirnya. Jadi ini tuh warna-warni kayak kira pol. Terus ikan-ikannya gitu sepeda. Kita udah dipindahin. Karena mau masuk ikan lohan. Takutnya kalau misalnya kita masukin. Nanti ikan lohan yang disitu entep. Malah dimakan ya guys sama ikan lohannya ya. Kita bakal coba buat ditaruh disini ya guys. Dan kita juga bakal liat. Kira-kira warna lohannya tuh bakal maksimal atau enggak. Kalau misalnya warna lohan yang gak maksimal. Kita bakal diawasin aja batu-batuannya guys. Ini tuh gampang malah berlumut. Karena dia bener-bener tanah sinar matahari dari sana. Masuk kesini. Jadi lumutnya tuh parah guys. Tapi ini udah kita sikat-sikatin ya. Jadi gak begitu keliatan di kacanya guys. Nah kalau misalnya kacanya gak di lapin. Ini kayaknya penunggut semua kayak gini ya kacanya. Unget kayak gini semua guys. Ini ada beberapa congkuk. Unget-unget. Kalau misalnya belum dibersihin guys. Jadi ini udah kita aktifkan juga. Kita akan masukin lohannya ya. Tapi aman kalau lohannya gak. Kalau itu belum dimasukin ke aquarium guys. Soalnya dulu mantepin ya. Ada sih sedikit nih guys ya. Temennya ya. Koridoras ya. Koridoras ke bawah. Misalnya sih gak begitu masalah. Koridorasnya nanti itu. Nah tuh. Apa ya tuh? Koridorasnya ya? Kacau tinggi makan. Iya iya iya. Nanti kita pindahin aja guys ya. Koridorasnya ya. Ini tadi aku gak liat guys. Ternyata masih ada koridoras di bawah sini ya. Nggak pindahin. Jadi dia kayaknya nguntut di belakang sana. Nah ini dia apa untuk si ikan lohannya yang dari Gojek guys. Kalau aku liat sih lumayan ini nyala. Tahu gak kalian ini jenis lohan apa kal? Sensu. Oh bagus. Tapi lumayan menyala ternyata ya kan? Iya. Nama ini kayaknya keliatannya betina sih ya. Betina atau dari mana tuh? Mukanya sih. Mukanya? Bisa kenalin ya dari mukanya ya. Nah. Kayaknya. Hmm. Kayaknya lebih bagus di ini deh. Ntar pasirnya diambil aja lah. Nggak usah pakai pasir deh. Mungkin di next video kita bakal kasih lihat ke temen-temen updateannya ya. Kalau misalnya si pasirnya udah kita turunin. Karena kan ini namanya juga hewan dari Gojek dan misterius ya guys. Walaupun kita bisa ngerawatnya. Cuman setting akuariumnya kan harus menyesuaikan juga ya guys. Setelah aku pikir-pikir kayaknya untuk si pasir-pasir ini kita awasin aja gitu loh. Ini kalau menurutku sih warnanya bagus banget ya. Cuman gak tau ya untuk pattern gitu-gitunya ya. Dan di kalohan di apa ya. Kayak dinilainya dari mana. Apa simetris atau kayak gimana-gimana. Aku gak ngerti. Tapi sih apa sih kalian nilai tau gak? Kalau saya tau baik-baik dari Pakal Edward nih. Pakal Edward. Itu lebar. Lama ini berarti nih? Sama itu nih. Apa tuh? Turut apa yang siripnya. Sirip atasnya kenapa tuh? Sirip bawahnya. Iya, iya, iya. Lama yang sedada tinggal ngelainin yang bawahnya doa. Oh, oke, oke. Karena lahan ini adalah salah satu ikan yang bener-bener viral banget tuh gue ya guys. Arjunya tuh mahal banget. Bahkan banyak orang yang bener-bener kayak. Dan beberapa breeder lahan juga guys ya. Yang bilang waktu lahan lagi booming-boomingnya dia bener-bener lagi oke-oke-nya banget gitu loh. Untuk berdagang lahan. Tapi yang namanya juga tren ya guys. Kadang-kadang kan suka naik, suka turun. Cuman walaupun turun. Pecinta lahan tuh masih banyak guys. Dan kontes-kontes lahan juga masih ada gitu. Kayak cana mungkin ya. Kan cana beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu kan dia booming banget. Kan sekarang udah agak menurun. Dulu juga pernah ikan cepang guys. Ini ada ikan cepang di sini ya. Ikan cepang juga kan lu pernah kayak yang booming banget. Terus sekarang agak menurun. Dan tren itu selalu berubah gitu guys. Nah ini salah satu hewan yang memang dulu tuh sempet ngetrend banget. Tapi sekarang juga istilahnya walaupun udah ngetrend, tetap tidak dilupakan. Karena hampir semua toko aquarium, sepengalaman aku anti-hunting, itu tuh hampir tidak ada yang tidak menyediakan lohan. Kayak gitu. Kalau lo ciri hastin ini, sensu tuh apakah? Marking. Markingin. Warnanya biru gini tuh nggak juga? Bukan di warna atau di apa biasanya? Di markingnya ya? Ini markingnya tuh setauh ya kak. Hmm, takut salah ya guys. Temen-temen yang tau bisa tulis di bawah komentar ya. Karena aku juga sama Aikal nggak begitu paham soal lohan-lohan. Walaupun kita juga pernah pelihara beberapa kali lohan. Tapi biasanya kalau kita pelihara lohan tuh kita gabungin sama ikan predator lainnya gitu guys. Jadi warnanya agak gosong gitu kan. Dan warnanya agak furan bagus. Dan biasanya juga sama kita dikasih pasir kayak gini. Jadi warnanya juga nggak maksimal. Nah yang ini kita bakal coba. Oh, betul deh. Mau disantak ya. Dia makan pelet nggak ya? Karena kayaknya udah mau makan. Jadi ini kelaparan nih gue. Tadi ada peletnya deh. Amarnya tuh sekali gue dikasih peletnya ya. Ini pelet kecil, pelet gede. Kecil. Kecil mau nggak dia? Oh, nah. Furanin. Akan pelok dadar. Beda ntar dah. Nggak selesai. Dan setahu aku lohan ini bukan tapi yang lompat nggak sih kan? Nah, lompat kan dia. Masa sih? Soalnya aku liat aquarium lahan jarang ada yang ditutup bro. Kayak dibuka aja dia aman. Masa bisa lo? Dia sekolah lompat gitu? Oh, iya guys. Jadi nanti mungkin airnya dikurangin kali ya. Ini segini kalian kalian. Biar nggak begitu. Biar kan nambah air soalnya. Ini cakep banget. Bagus guys. Aku suka sih. Buat temen-temen yang mau ngasih nama ini. Terus di kolom komentar ya. Jadi kalau misalnya siripnya dia ada selair gitu. Memang dari sananya? Atau memang selair? Atau memang gimana? Kalah tau nggak? Oh, jenis sananya kayak gini emang seperti itu ya? Ya. Cuman kan ada yang begitu kayak gini. Selairnya ada yang ula juga. Oke, oke, oke. Kelop kayak gitu guys. Oke, jadi kayak gini ya. Kalau menurut Hikam 200 ribu. Worth it nggak kalah? Ternyata dibeli gojek ke Jogja. Kemahalan. Masa kemakalan. Kemahalan ternyata guys. Ya, menurutnya di pasar ikan ya. Pasar ikan kan misalnya harganya agak lebih tinggi ya guys. Karena mungkin dia ada sewa toko kayak gitu-gitu kan. Cuman enaknya di pasar ikan ya temen-temen. Kesana tuh bener-bener bisa langsung milih gitu loh. Mau yang kayak gimana ikannya. Anak-anakuan beda ya. Ini kan konteksnya kan aku random dipilihin gojek. Kalau bisa temen-temen pilih sendiri. Ya siapa tau temen-temen dapet yang ngejekpot yang bagus gitu loh di pasar ikan. Orang lebih kayak gitu guys. Oke deh guys. Jadi kayak gitu ya untuk sekarang. Mungkin nanti aku bakal coba buat minta tolong haikal di ini-ini ya. Si pasirnya kalian. Jadi kita bakal doang buat video ini lagi guys. Sekalian kita tutup. Pada saat si Tengenya udah polosan. Pada saat dia udah lebih adaptasi lagi guys. Cuman kalau aku lihat sih dia adaptasi lumayan oke lah segini ya. Dia warnanya juga langsung keluar. Terus juga langsung aktif. Bahkan mau ada respon makan. Aku optimis lah sama si ikan ini kayak yang bisa bagus ke depannya guys. Oke guys. Jadi ini kondisi si lohannya. Ikan lohannya ini ikan tuh dapet dari gojek. Kalau gak salah gojek di Jogja. Sebenernya sih ini sebelumnya kita tuh gak expect. Si gojeknya tuh bakal responnya tuh cepet kal. Dia kan biasanya kalau misalkan gojek tuh suka kadang panik mungkin ya. Ah ini orderan kok tiba-tiba beli hewan gitu. Berapa ratus ribu kan. Nih mungkin ya takutnya penipuan kayak gitu. Tapi ternyata langsung loh. Jadi gak ada telepon-telepon apa-apa. Sekali diperintah ditelepon langsung ngerti. Yang anehnya teh itu gitu. Gak ada gak expect gue bakal kasih ini sih. Iya. Sama ini dia. Kan kemarin ini akuarium. Ada pasirnya. Oh iya sekarang jadi polos jadi enak. Walaupun ini ada cai-cai. Itu ee. Itu ee. Sama ini kita review lagi lebih detail. Di ikan lohannya. Nah kalau lihat dari ini anak Tommy. Jadi postur tubuhnya. Kalau kata haikal teh ini teh udah perfect. Lumayan lah gitu. Sama si pangkal ekornya dia lebar. Oh lebar ya? Iya sama sih kalau di canap tuh. Sebutnya sirip apa ya? Sirip atas dayung lah. Ini aja ya? Itu yang atasnya. Sama yang bawah tuh. Itu tuh sejajar. Oh yang bagus mah kayak gitu. Iya. Atas sama bawah tuh sejajar. Sama kalau dilihat dari si marking. Jadi si marking tuh ini nih. Yang corak-corak. Itu tuh yang warna hitam. Yang biru. Oh yang ini? Iya. Yang kalau bagus tuh si markingnya tuh full. Sampai si kepala-kepalanya. Iya, iya, iya. Oh ada yang nggak ada ya? Iya. Ini ada yang nggak ada. Nah kalau yang nggak ada ini. Biasanya tuh emang dia gennya dari kecil. Emang ada yang kayak gini juga kan. Jadi sebenarnya loh hantu. Iya kayak cana ya. Sebenarnya tiap karakter ikan itu kan beda-beda. Mulai dari fisiknya. Mulai dari perilakunya. Kan kadang ada loh hantu yang datang galak ya. Ini kan belum betul. Enggak ya teh. Nggak tau males. Kalau ini kan nah ini juga bisa. Bisa di ini apa? Yang ininya nih ya. Nah yang ininya belum keluar kan warnanya. Iya, iya. Yang dekat kepalanya yang buat jenongnya itu. Bisa itu di progres. Oh bisa ya itu? Bisa. Kayak cana berarti ya? Iya. Kayak kita kasih makannya pakai pelet-pelet lohan khusus lah. Oh iya, iya. Jadi kita juga kemarin beli pelet lohan. Sama gojeknya dibawain ya kali ya? Iya, iya. Nah ini dia dikasih ini. Cuman belum membawa ya? Bawa kembali. Ketinggalan ya? Ketinggalan. Jadi sekarang boleh dites. Kau dites nggak? Boleh dites ya. Siapa tau udah mau makan. Jadi kalau nggak makan juga nanti kita diambil lagi ya? Iya. Oh ideal ini ya di atas ya? Iya. Soalnya biasanya dikasih. Kan ini baru 2 hari nih di sini. Jadi masih adaptasi sih. Nah adaptasi dia kan mau makan. Oh iya mau. Mau guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah dia mau. Eh ini buntahin lagi. Buntahin lagi. Mau guys ternyata. Tuh mau lagi. Sedikit dulu aja. Paling ini mah buat tester ya. Kalau buat konten sekarang kayak gitu guys. Alhamdulillah dia mau makan. Paling tinggal warnanya ya. Eh nggak tau. Nggak tau dia warnanya dari sananya kayak gini. Itu saya kurang merhatiin ya. Waktu di videonya. Mungkin Kak Iba yang merhatiin. Kadang kan ada ya yang si ikan tuh kan. Kalau misalkan belum adaptasi warnanya hitam. Kayak gitu. Kayak cana juga kan. Eh makan lagi. Kadang kan ada yang warnanya kayak gitu kan. Hitam. Iya. Kalau udah adaptasi kan warnanya keluar ya. Iya. Kayak semarin kan aku kan beli. Nanti mungkin di konten selanjutnya kan. Aku beli ikan ini apa. Kan kain laut. Pas di ke plastik hitam. Iya. Jadi kalau sekarang jadi biru. Alhamdulillahnya tuh. Karena udah makan juga. Lagi jadi adaptasi. Berarti ini si ikan lohante. Alhamdulillah dia udah mau makan. Sama ini disini warnanya udah mulai muncul. Tinggal ngeprogress yang depannya doang. Sama biar dia nggak takutan sama manusia. Soalnya ini masih takutan. Tapi segini tuh Alhamdulillah. Udah beberapa persen dia udah adaptasi. Jadi ada progres lah ya. Ada progres. Kadang kalau ada ikan yang baru datang pun. Mau kita direkondisi gimana pun. Kasih makan gimana pun. Mau akhirnya disesuaikan parameternya. Tetep aja ya. Tetep aja. Kalau ikan yang nggak kuat mentalnya. Nggak kuat mentalnya. Nggak kuat mentalnya. Nggak kuat mentalnya gitu. Gitu guys. Paling. Paling kalau misalkan. Buat apa. Kalau ngeprogress kayak Lohan gitu. Ada pelet kayak cana gitu kali ya. Ada. Ada pelet khusus gitu. Sama aquarium juga. Harus khusus. Oh ada. Ada settingannya. Ada settingannya. Oke guys. Jadi gitu aja. Kondisi si Lohan hari ini. Mungkin nanti sama Kak Iqbal. Dilanjutkan untuk kontribuan selanjutnya ya. Kalau misalkan ada perkembangan lanjutan. Nanti di konten. Paling gitu aja ya. Video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bisa teman-teman yang suka sama Lohan-Lohan jenong guys. Aku pamit. Dan Haikal juga pamit ya. Ya guys. Paling segitu aja videonya. Dadah. Dadah guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Terima kasih.